Assalamualaikum Saya membuat video ini karena banyak sekali permintaan bagaimana sih cara menggunakan Minoxidil baik simak videonya cara menggunakan Minoxidil ini ada banyak cara ya mau pakai pipet bisa mau pakai tangan juga bisa dan ada juga pakai spray ya pakai spray gitu nah untuk pipet ini ada dua macam ada yang pipet original dari Minoxidil Kriklannya ya yang juga bisa menjadi tutup botol ini ya sama persis dengan tutup botol yang bawanya nah tinggal disimpan disini aja tuh ya anti tumpah juga nah yang kedua pipet yang memang dijual di apotek-apotek ya di pasarannya itu pipet plastik nah tinggal dimasukin aja sama kurang lebih ini 1 milian kalau sekali sedot cuma ya memang kalau pipet plastik ini dia rentan bocor ya karena dia sering digini-gini kan sering diteken-tekan akhirnya bocor dan sedotannya kurang optimal nah kalau yang lewat tangan ya bisa langsung kesini aja cuma emang agak ribet kalau ke tangan ya saya paling kesini tumpah kesini tumpah dan mau bajir kan ini karena lumayan kan harganya gini-gini gitu ya nah oke baik saya akan kasih contoh ya bagaimana cara mengolesnya ini disedot aja ini kurang lebih 1 mil ya teman-teman ya nah ini hari ini memang saya belum mengoles nah ini baiknya kita mengolesnya ketika wajah bersih saya habis cuci wajah dulu ya cuci rambut juga ya pakai air biasa aja bismillah dulu nah tinggal di oles-olesin aja teman-teman terus dipijat-pijat ya dipijat-pijat kalian tentu udah jago mijat ya mijat itu simple banget sih nah kemudian ini nah makanya saya ini ada banyak rambutnya dulu gak ada sama sekali disini bulu dari lahir juga gak ada bulunya disini ada rambutnya nah ini juga insya Allah ya nah jenggot ini juga kenapa sampai lebat ini ya karena saya siram terus dengan minoxidil every single day sehari dua kali nah gini nah ini barangkali kalian disini udah ada botak-botak gitu ya silahkan ini cukup simple aja ya insya Allah ini dengan melakukan ini dengan rutin serajin sehari dua kali rambut kalian yang rambut kalian yang rontok ini akan tumbuh kembali ya halis juga barangkali ya kalau halisnya agak kurang ini kumis kalau mau saya gak gak pake kumis jadi ini keliatan kayak minyak ya pertama dia ini gak lengket kok diteken-teken aja ya biar masuk temen-temen ya teken-teken dah gini aja baiknya ini kalian jangan tidur dulu ya jangan tidur dulu karena kalau tidur ya percuma nanti nempel ke bantal nah sisanya ini bisa ketanganin aja gak apa-apa nanti ada bulunya dikit-dikit tapi gak akan tumbuh sempurna kok ya hanya di bagian yang kita fokuskan aja bagaimana seperti itu sih ya jadi tipsnya harus dalam keadaan bersih kulitnya ya dari minyak dan nebu kemudian kita oles ya secukupnya sih sesuai dengan area yang memang perlu dioles kemudian maksimal sih dari sininya sehari itu dua kali maksimal dan si tubuh ini gak bisa menyerap lagi kalau lebih dari dua kali karena percuma saja katanya satu kali ini hanya untuk maintenance bagi yang punya botakana faktor keturunan ini harus seumur hidup mengolesnya tapi ya bisa serius sekali dan jarang-jarang kalau untuk maintenance dan yang paling penting jangan sampai kena air teman-teman ya apalagi buat teman-teman yang ojol itu pakai helm ya agak-agak kurang bagus juga ya kurang penyerapannya kurang baiknya setelah dua jamen lah boleh kita memakai ini ya menutup kepala seperti topi helm dan lain-lainnya semoga bermanfaat video ini teman-teman kalau kalian suka channel saya silahkan di subscribe di like videonya kemudian di komen yang beradab bila kalian rasa bermanfaat video ini silahkan di share untuk pembelian minoxidil silahkan kalian bisa japri whatsapp saya yang ini ya kita akan lanjut konsultasi juga boleh nah dan saya akan mengirimkan langsung minoxidil ini ke rumah kalian sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati